Halo, saya Meli. Saya sekarang berada di hutan lindung Weheya, lebih tepatnya di jalur 600. Jadi kami di sini sedang, terutama teman saya Yusuflah, sedang mempraktekkan bagaimana cara pemburu membuat perangkap untuk menangkap hewan-hewan yang ada di hutan. Kurang lebihnya nanti akan disampaikan oleh Yusuflah. Terima kasih. Jebakan atau perangkap yang ditemui di hutan lindung Weheya, disclaimer, bahwa ini bukan video edukasi bagi para pemburu, tetapi lebih sebagai informasi bahwa salah satu ancaman hutan lindung Weheya itu adalah perburuan. Nah perburuan itu ada yang menggunakan senjata, ada yang menggunakan tombak, yang saya mahu senjata itu senjata api, tombak, kemudian menggunakan jerat. Nah jerat itu ada berbagai macam mekanismenya, salah satunya adalah mekanisme ini, gitu kan ya. Bisa ditunjukkan lah bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, jadi inilah akan menunjukkan bagaimana binatang itu menginjak tiga kayu itu ya. Tiga kayu ini ya, terus kemudian kepalanya, kepalanya biasanya yang kena ya, atau kakinya? Kakinya. Kakinya itu akan terjerat dan akan tertarik ya. Jadi video ini mohon maaf, saya putar menjadi portret ya, supaya kelihatan semua. Oke, saya buat landscape lagi. Jadi itu mekanisme perburuan menggunakan jerat. Sebagai informasi, ini di Hutan Lindung Weh ya. Terima kasih.